Intro Papua tak bisa dipisahkan dari sejarah sepak bola Indonesia Pulau Pali Timur di Indonesia itu selalu mengirimkan wakil ke timnas Indonesia Para pemain asal Papua biasanya memiliki kualitas jempolan dan stamina yang bagus Bakat alamnya itu lahir karena didukung oleh kondisi alam yang berbukit Sehingga sering jadi andalan timnas Indonesia Dan berikut ini 10 gol terbaik para pemain asli Papua ketika membela timnas Indonesia Patrick Wangai Meski kini dikenal sebagai pemain yang bengal Karena tingkahnya yang selalu mengundang kontroversial Namun Patrick Wangai pernah menjadi pemain andalan timnas Indonesia Salah satunya pada SEA Games 2011 Bahkan dalam laga melawan Kamboja Wangai pernah mencetak goal free kick yang sangat indah Titus Bonai Menghadapi klub Liga Inggris Fulham dalam laga uji coba Tak membuat pemain asal Papua ini gentar sedikitpun Ia justru menunjukkan ketenangan yang luar biasa Ketika mendapatkan bola di depan gawang Lihatlah bagaimana Thibau bermain-main di dalam kotak penalti Sebelum menyelesaikannya menjadi gol yang sangat dingin Umpan nombosan Titus Bonai yang ditunjuk Dan ini dia pulang bagi Titus Bonai Bam! Masih Titus Bonai Masih Titus Bonai Tidak ada pemain yang membatu di sana Luar biasa penaturan dari Titus Bonai Dan gol Bam! 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 Indonesia Eleven memimpin dengan 2-0 Kali ini melalui Titus Bonai Titus Bonai mengobrak Apek pertahanan Bulambung Riki Kambuaya Meski baru pertama kali membela Timnas Indonesia Namun dirinya mampu mencuri perhatian pecinta sepak bola Indonesia Dengan permainan kelas Eropanya Kambuaya sangat tenang dan elegan Hal yang kemudian membuatnya selalu dipercaya oleh Shin Taeyong di AFF 2020 lalu Dan salah satu momen terbaiknya Ketika ia mencetak gol ke gawang Timnas Thailand di partai final Riki Kambuaya Riki Kambuaya L-E Aboy Pada tahun 2007 menghadapi Timnas Saudi Arabia Salah satu striker andalan asal Papua Eli Aboy Juga pernah menciptakan gol yang berkelas Dimana dengan aksi individunya Aboy berhasil mengelabui para pemain belakang lawan Termasuk sang penjaga gawang Sebelum menyelesaikannya menjadi sebuah gol Wow skillful What an amazing reaction from the locals Ronny Wabia Ronny Wabia Satu lagi gol luar biasa yang diciptakan oleh pemain asal Papua Terjadi pada Piala Asia 1996 Dimana gol itu diciptakan oleh Ronny Wabia Dengan sebuah tendangan voli yang mematikan Lihatlah sebuah tendangan voli keras menghujam gawang tim lawan Wow spektakuler Octavianus Meski memiliki tubuh yang mungil Namun dirinya memiliki kecepatan yang luar biasa Bahkan pada tahun 2010 Octavianus Selalu menjadi andalan Timnas Indonesia Untuk melakukan serangan dari sisi sayap kiri penyerangan Dan salah satu aksi terbaiknya Ketika mencetak solo gol ke gawang Timnas Laos Lihatlah aksinya berikut ini Fendri Mofu Pemain kelahiran Wamena 10 September 1989 ini Juga pernah membela Timnas Indonesia sebagai seorang gelandang Tepatnya pada gelaran Piala AFF 2012 lalu Dimana dalam laga melawan Laos yang berakhir imbang 2-2 Fendri Mofu ikut menyumbangkan satu gol dalam laga tersebut Osvaldo Hai Ya dalam SIGENS 2019 lalu Pemain milik Persija Jakarta Osvaldo Hai Memang menjadi pemain penting bagi Timnas Indonesia kala itu Gol demi gol telah dicetak lewat kaki dan kepalanya Dan salah satu momen yang tak terlupakan Ketika ia mencetak gol ke gawang Timnas Singapura Lihatlah aksinya berikut ini Masih Osvaldo Hai Masih Osvaldo Hai Osvaldo Osvaldo Snet Goal Alhamdulillah Sebuah gol yang sangat-sangat santik Diciptakan oleh Osvaldo Ah hai Bung Supri Sebuah proses gol yang sangat-sangat santik Dan umpan yang sangat macet Manis dan cantik tadi Bung Supri Yang puluh 1-0 Atas Singapura Akhirnya berhapil memobol galang-galang Cerdik Rivaldo Todd Feren Ini merupakan salah satu laga terbaik penuh dramatis Yang pernah dilakukan oleh Timnas Indonesia Dimana dalam laga melawan Qatar 11 gol tercipta dalam laga tersebut Dan salah satu gol itu tercipta dengan sangat indah Lewat tendangan Friki Rivaldo Todd Feren Wow spektakuler Marinus Wanewar Marinus Wanewar Mampu menunjukkan kelasnya sebagai striker yang tajam Dimana dirinya mampu lepas dari penjagaan tersebut Sebelum melepaskan tembakan Sambil memutarkan badannya Lihatlah aksinya berikut ini Ya jadi itulah 10 gol terbaik pemain asal Papua bersama Timnas Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!